Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LUTV, channel seputar pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan Cara mengatasi invalid, yaitu Bila teman-teman dapat bantuan laptop TIK Yang Chromebook, yang berjumlah 15 Di Dapodik, itu teman-teman harus mengisinya ya Caranya teman-teman silahkan ke Menu surplus Kemudian ke alat angkutan dan buku Kemudian teman-teman pilih yang ruang guru Kemudian diklik, ini yang tanda plusnya ya Diklik aja Kemudian pilih yang ini ya Kalau belum dirubah, ini tulisannya adalah komputer Teman-teman klik aja, sampai centang seperti ini Kemudian teman-teman pilih yang ubah Nah, disini sarananya teman-teman pilih yang laptop ya Kalau belum dirubah itu tulisannya komputer Kemudian pilih laptop Kemudian, sini pilih ruang guru Karena laptopnya punya saya di ruang guru Namanya adalah di tulis yang Chromebook Untuk spesifikasinya Ini Bisa dipilih Misalnya Campuran Atau baik Gitu ya Boleh Kepemilikannya adalah Milik Kemudian teman-teman klik simpan Setelah itu Teman-teman ke menu aksi Dipilih yang dihasilkan dari Blog Grant Teman-teman Kalau disini belum muncul bantuan tick Teman-teman klik tambah Disini ya Kalau belum Teman-teman klik tambah Teman-teman klik bantuan tick Tahun 2021 Otomatis muncul ya Peruntukan dana 15 unit komputer Teman-teman klik Kemudian teman-teman simpan Kalau sudah Di Close Dialog Kemudian kita isi ya Menu aksi Periodic Jumlah totalnya isi 15 Jumlah layaknya 15 Kemudian simpan dan tutup Kalau sudah teman-teman kevalidasi lokal Otomatis nanti di sekolah sini Invalidnya itu hilang Yang tentang Mengisi data bantuan tick Dari APBN Yang Berjumlah 15 komputer itu Nanti akan otomatis hilang Oke demikian tutorial dari saya Bila teman-teman ada kesulitan Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar Dari saya cukup sekian Bilahi Taufiq Walidya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton